Malunya Bupati Sula Vivian Adin Ningsih, niat kunjungan kerja ke pasar malah ditagih hutang oleh pedagang. Viral video seorang wanita teriak diduga menagih hutang ke Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara Vivian Adin Ningsih mus di pasar. Dalam video yang diunggah akun TikTok at frankie121 pada Kamis 13 April 2023, terlihat seorang wanita berbaju biru berteriak histeris meminta pertanggung jawaban. Di hadapannya nampak pula dua orang wanita mengenakan baju putih dengan rok hitam. Terlalu sakit ibu, tutur si pedagang yang tengah dipeluk seorang wanita berbaju putih tersebut. Di dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu pula wanita itu bahkan menyuruh orang-orang yang datang di tokonya untuk keluar dan pergi. Lalu si pedagang wanita itu terus berteriak dan marah-marah. Ia kesal karena Bupati Sula Vivian Adin Ningsih mus yang diduganya tidak pernah membayar hutang. Dua tahun sudah si pedagang menunggu agar hutang dilunasi, namun tak kunjung ada kabar. Bahkan si pedagang mengungkit janji yang diberikan untuknya dan si suami. Selain itu, pedagang tersebut mengangkat kakinya ke lapak dagangannya sambil berseloroh tentang pakaian para pegawai yang datang padanya. Dua tahun lebih, mana janji-janjimu itu? Janji manis sampai kasih nomor HP. Dua bulan kemudian beta diblokir. Sepatu mengkilat, uang tak ada, gemeja putih, celana, kain beta bisa beli di pasar, kata dia. Tak diketahui pasti berapa banyak hutang yang dimiliki orang nomor satu di Kabupaten Sula itu. Namun seorang netizen di kolom komentar menyebutkan jika si pedagang tersebut sempat menjadi tim sukses dari Bupati Sula terpilih. Ia turut memfasilitasi dalam memberikan sembako saat pemilihan kepala daerah. Namun hingga dua tahun berlalu tak kunjung dibayarkan. Momen ini pun viral di media sosial dan dikomentari pula oleh ratusan netizen lainnya. Vivian Adeningsi sendiri merupakan kelahiran Bobong, Pulau Taliabu pada 8 September 1984. Ia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara. Mengalahkan dua rivalnya yang merupakan petahana. Vivian Adeningsi mus menempuh pendidikan dasarnya di SD Al-Hilal Bobong dan menyelesaikan pendidikan SMP di Negeri 1 Taliabu Barat dan SMA Negeri 1 Taliabu Barat, Pulau Taliabu. Usai tamat SMA, ibu dua anak itu melanjutkan studi S1 ilmu hukum di Universitas Ibnu Khaldun Pogor tahun 2007. Di sana, Vivian bergabung dengan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Ia kemudian mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan menjadi abdi negara di Kabupaten Pulau Taliabu. Anak dari Muhammad Tahir Mus ini sudah mengemban amanah dalam jabatan strategis di pemerintah Al-Leong Mus, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Vivian Adeningsi mus tak ketinggalan dengan tiga kakaknya yang menjadi bupati, yakni Bupati Pulau Taliabu Al-Leong Mus, Bupati Banggai Kepulauan Zainal Mus, dan Bupati Kepulauan Sula Dua Priode Ahmad Hidayat Mus.